Halo Bapak-Ibu semua, mungkin banyak diantara kita yang belum tahu sejarah awalnya hijab dipakai di dalam Islam. Nah, tahukah Bapak-Ibu bahwa hijab awalnya dipakai sebagai pakaian istri-istri Nabi Junjungan Sosor kita yang dari Islam pada saat mereka buang air besar di tanah lapang. Jadi berbeda sekali dengan hijab yang dipakai oleh pakaian Islam sekarang. Karena perempuan Islam zaman sekarang memakai hijab bukan untuk pakaian khusus buang air besar. Entah dibuat dari apa mulut orang Kristen yang satu ini. yang hujatannya terasa sangat pedas. Ketika saya melihat semakin hari hujatannya semakin menjadi-jadi dan hal ini tentu tidak akan mendapatkan respek yang banyak jika video yang seperti ini tidak viral. Karena sekali lagi saya akan mengatakan bahwa kadang hukum itu akan bertindak jika video ini menjadi viral. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Iwan Villa, baru saja kita mendengarkan sendiri lontaran hujatan bahwa wanita berhijab sekarang itu fungsinya tidak seperti ketika zaman Rasulullah dulu. Jadi seolah-olah dia ingin mengatakan bahwa pada zaman Rasulullah dulu hijab itu digunakan yaitu untuk ketika saat membuang hajat atau lagi BAB. Mari kita dengarkan kelanjutan dari hujatan si mulut panas ini. Dan turunnya ayat hijab itu juga karena Umar yang meminta supaya istri-istri Nabi dari junjungan sosok kita yang dari Islam itu dihijabi. Karena Umar melihat Sauda di tanah lapang sedang buang air besar. Nah kalau kita lihat di dalam Sohih Al-Bukhari, hadis nomor 143. Bahwa jika istri-istri Nabi ingin buang hajat, mereka keluar pada waktu malam menuju tempat buang hajat yang berupa tanah lapang dan terbuka. Umar pernah berkata kepada Nabi hijabillah istri-istri Tuhan. Namun Nabi tidak melakukannya. Lalu pada suatu malam waktu Isya, Sauda binti Zam'ah istri Nabi keluar untuk buang hajat. Dan Sauda adalah seorang wanita yang berpostur tinggi. Umar lalu berseru kepadanya. Sungguh kami telah mengenalmu, wahai Sauda. Umar ucapkan demikian karena sangat antusias agar ayat hijab diturunkan. Maka Allah kemudian menurunkan ayat hijab. Telah menceritakan kepada kami Zakaria berkata. Nah dari hadis ini kita bisa lihat sendiri Bapak Ibu. Bahwa Umar lah yang pertama sekali ingin supaya istri-istri Nabi itu dihijabi. Supaya apabila istri-istri Nabi itu buang air besar di tanah lapang yang terbuka. Mereka tidak bisa dikenali dengan mudah. Nah ada yang bertanya kepada saya Pak Jul, apakah Umar itu biasa mengintip istri-istri Nabi ketika buang air besar? Saya tidak tahu Bapak Ibu. Nah ada yang bertanya kepada saya Pak Jul, apakah Umar itu biasa mengintip istri-istri Nabi ketika buang air besar? Saya tidak tahu Bapak Ibu. Lalu ada orang yang bertanya kepada saya, Jul apakah Umar biasa mengintip istri-istri Nabi ketika buang hajat? Nah pertanyaan semacam ini biasa kita lihat di channel-channel Kristen itu seolah-olah terjadi sebuah diskusi antara dua orang Yang biasanya memang yang salah satu dinarasikan seperti orang goblok, dinarasikan seperti orang yang bodoh gitu ya Seperti contohnya di channel Tanpa Ragi Channel Tanpa Ragi itu biasa dia itu membuat sebuah karikatur atau kartun yang biasanya terdiri dari dua orang Yang satunya adalah Tanpa Ragi, yang satunya itu dicitrakan sebagai orang Islam yang sosoknya itu bengis, sosoknya itu bodoh gitu ya Dan ada pertanyaan-pertanyaan yang dia bikin-bikin sendiri kemudian dijawab sendiri Hal seperti ini biasa dilakukan supaya si pendengarnya atau yang menyimak video tersebut mendapatkan inputan sehingga mendapatkan gambaran bahwa seolah-olah Islam itu adalah orang yang goblok, bodoh, dan bengis gitu ya Seperti channelnya Sitan Paragi ini yang saya maksud Jadi ini adalah sebuah fitnahan yang kecil kepada Saidina Umar Bahwa Saidina Umar katanya sering atau menyaksikan istri-istri Rasulullah itu ketika buang hajat Ini sebuah kebiasaan atau sebuah insiden Namun yang pasti, hijab dalam Islam awalnya dipakai untuk buang air besar Sementara perempuan Islam zaman sekarang memakai hijab bukan untuk pakaian khusus buang air besar Nah, bagaimana respon Anda tentang sejarah awalnya hijab dalam Islam Bapak Ibu? Dan bagaimana respon Anda tentang Umar yang ingin sekali ayat hijab diturunkan dan akhirnya ayat hijab pun diturunkan oleh Allah? Nah, mari kita bahas tentang perintah hijab di dalam Al-Quran Sebetulnya, perintah untuk menutup aurat itu sudah terjadi pada saat zaman Nabi Adam dan Saidina Hawa Di dalam surat Al-A'raf 27, Allah menceritakan di situ bahwa Jadi, jelas di dalam ayat ini sudah ada perintah untuk menutup aurat oleh Allah SWT Namun karena hasutan iblis, keduanya atau Saidah Hawa dan Nabi Adam membuka auratnya Lalu mereka diturunkan ke bumi Nah, kemudian pada masa Jahiliya, sebetulnya hijab itu sudah dikenal di tanah Arab, Syam, dan Palestina Tetapi, mereka menggunakan hijab itu masih belum ada aturannya Mereka hanya membedakan mana wanita yang bebas, mana itu budak, dan mana wanita nakal Walaupun mereka sama-sama memakai hijab Tetapi, ada kalangan perempuan pada masa Jahiliya itu Yang menggunakan penutup kepala justru itu sebagai ciri khas Bahwa dia adalah seorang wanita yang bisa digoda Ada ciri khas tertentu, ada ciri khas khusus Mana wanita yang bisa digoda Dan mana wanita yang siap untuk menikah secara syariat Sahabat Tuhan Vilah Lalu kemudian Allah menurunkan Pada surat Allah Sab ayat yang ke-59 Allah memerintahkan Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mu'min Hendaklah mereka mengelurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka Yang demikian itu, supaya mereka lebih mudah untuk dikenal Karena itu mereka tidak diganggu Dan Allah adalah maha pengampun lagi maha penyayang Sudah jelas di dalam ayat ini bahwa jilbab pada zaman Rasulullah itu Gunanya adalah sebagai pembeda antara mana orang yang bisa diganggu Dan mana orang mu'min yang tidak boleh diganggu Sehingga jelas sekali pada ayat ini yang berbunyi Jadi disitu adalah sebagai penekanan dan pembeda mana wanita yang bisa dikenal Supaya bisa dikenal bahwa dia adalah wanita mu'min Sehingga orang-orang dapat mengenali mana wanita mu'min dan tidak bisa digoda Karena pada zaman jahiliyah itu orang-orang kurais ya Orang-orang kafir kurais itu biasa menggoda wanita Sehingga ketika Rasulullah SAW sudah menentapkan bentuk jilbab atau hijab ini kepada orang-orang mu'min Maka orang-orang kurais seketika itu langsung menghindari wanita mana yang mereka godai Artinya mereka bisa memilah dan memilih wanita mana yang tetap mereka goda Dan wanita mana yang tidak bisa mereka goda Demikian penjelasan singkat ini mengenai hijab Semoga membawa manfaat Wabilahi taufiq wal hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh